Dengan turunnya anggaran tahap 1 tahun 2019 yang bersumber dari dana desa dan ADPD, Pemerintah Desa Majakerta Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung menerapkan anggaran tersebut ke dalam berbagai pembangunan dan pemberdayaan. Alhamdulillah program dana desa tahap 1 fisiknya sudah realisasi. Alhamdulillah sudah meres, dana desa kami di fisiknya itu Pak Dekat dan TPT Kirmir dan dari program ADPD fisiknya ada 2 kegiatan yaitu fisik rumah sehat dan rabat kebar. Di antaranya pembangunan TPT Kirmir dari anggaran dana desa. Kegiatan pembangunan TPT Kirmir dengan panjang 35 meter dari program dana desa. Pembangunan plat deker dari anggaran dana desa. Ini sama program dana desa pembangunan plat deker sama dengan yang di desa. Dari ADPD dialokasikan untuk pembangunan rabat beton jalan. Ini dari program ADPD rabat beton dengan panjang 39 meter, depan 8 cm, lebarnya 1,2. Dan masih dari ADPD dialokasikan untuk pembangunan 6 unit rumah sehat. Yang dapat bantuan dari semua program ADPD tahap 1 rumah sehat. Berapa unit semuanya Pak? 6 unit. Ya ini bantuannya alhamdulillah sudah beres. Mungkin ini sisanya suadaya mungkin dari yang punya rumah. Pemerintahan, perantau ini ngebantau ini ngebantau ini ngebantau ini ngebantau ini ngebantau ini ngebantau ini. Karena sesah ya, jadi enak alhamdulillah harus dibantau di pemerintah desa Majakarta. Nia Kurnia selaku sekretaris desa Majakarta berharap apa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat atau kabupaten bisa bermanfaat, khususnya bagi desa Majakarta, dan program ini dapat berkelanjutan. Harapan kami dari pihak desa mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat atau kabupaten berbantau bagi, khususnya bagi desa Majakarta, umumnya di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan program ini berkelanjutan dan dengan baik. Dari Majakarta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Komaromansyah, Hadas TV.